Jemaah rahimahni wa rahimahkumullah Membersihkan hati yang paling utama adalah dengan tawheed Dengan mempelajari aqidah Kemudian dengan istighfar Dengan tawbat kepada Allah SWT Dan tidak bisa kita melakukan hal itu Kecuali kalau kita menyadari hati kita itu sakit Orang kalau tidak menyadari hatinya sakit Bagaimana dia akan mau mengobati Ini kan bahaya Makanya orang Kalau dia tahu dirinya sakit Dia mau berobat Tapi kalau dia merasa sehat-sehat saja Tidak mau berobat Dan itu bahaya Ada penyakit-penyakit yang si pasiennya Tidak merasa kalau dirinya sakit Tiba-tiba ada serangan mendadak Ya langsung lewat saja Nah ini kan ngeri Iya Kalau mungkin itu sakit fisik Sakit badan masih lebih mending Yang bahaya adalah sakit hati Nah makanya kita harus pinter Mendiagnosa hati kita Terhitung hati yang sehat kah Atau hati yang sakit Nah itu dulu Iya Apa ciri-cirinya Ya ciri-cirinya Kalau hati yang sehat Tidak pernah merasa bosan Dalam beribadah kepada Allah Ya Itu ciri Malah dia merindukan datangnya waktu-waktu ibadah itu Bukannya justru merasa terbebani Ih Udah azan lagi ya Baru juga tadi sholat Nah ini tanda hati yang Sakit ini Terbebani Ya Apalagi udah Ramadan lagi ya Aduh Ya lemes lagi Puasa lagi Begini lagi Nah ini hati yang sakit Kalau hati yang sehat Tidak pernah merasa bosan Tidak pernah merasa jenuh Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di antara juga Kalau indikasi hati kita sehat Adalah Merasa sedih Ketika Kita terluput Dari rutinitas kebaikan Iya Misalnya punya rutinitas Kobliyah subuh Yang kita tahu Pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya Iya Terus tiba-tiba telat Iya Ke masjid kirain Bakalan dapat Kobliyah subuh Gak taunya Ada komat Waduh Sedih dia Terluput Iya Nah itu tanda hati yang sehat Seperti Ibnu Omar Iya Dia baru tahu Keutamaan solat jenazah itu Satu kirat Kalau ikut sampai ke kuburan Dua kirat Baru dengar Bener ini hadis Nabi Iya Sampai dia utus seseorang Untuk memastikannya kepada Aisyah Radiyallahu anha Iya Sudah diutus Sambil nunggu utusan Ada kerikil di tangannya Di bulat-bulat Kayak orang gelisah gitu Begitu datang gimana Apa betul Itu hadis Nabi Kata Aisyah Iya betul Sambil ngelempar Kerikil-kerikil Tadi nyesel Aduh Aku telah kehilangan Banyak kirat Nyesel dia Sejak saat itu Gak pernah absen Ya Dari ikut solat jenazah Dari mengantarkan ke kuburan Gak kayak kita Udah diumumin Solat jenazah Akan dilakukan Ya ngerame Yang pada nunggu di luar Iya Yang siap konvoy Yang siap tutup jalan Nah Solatnya gak semangat Senengnya konvoynya Oh nubayar-nubayar Ya nutup jalan Mobilnya masih jauh Udah ditutup jalan Iya Nah ini gimana Iya Dianggap Ayo solat jenazah Udah lah Kan farduk ifa ayah Iya Gak termotivasi Nah ini tanda Hatinya sakit Iya Merasa sedih Ketika terluput Dari rutinitas kebaikan Iya Nah Dan banyak ya Jadi pelajari dulu Indikasi Ciri-ciri Hati yang sakit Baru setelah itu Kita bisa mengobatinya Ya Bagaimana cara mengobatinya Ya masing-masing Ada obatnya Sehingga ada buku tulis Karya Apa Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah Ada kitab namanya Tazkiyatun Nufus Gitu kan Buku tentang Cara menyucikan jiwa Nah itu Jadi bahas Jadi jawabannya Satu Kajian khusus Gak bagaimana Cara untuk Membersihkan Hati kita ini Tapi tadi saya sudah Isyaratkan Yang terpentingnya adalah Dengan Mempelajari Akidah Ya Kemudian Memperbanyak istighfar Bertawabat kepada Allah Memperbanyak zikir Yang membaca Al-Quran Mendekat kepada Allah Ya Jadi Hati Itu ibarat Rambut yang kusut Yang gak pernah disisir Ya Pernah lihat rambut orang kusut Keribau Itu kusut amat rambut Pengen banget nyisirin Tapi kalau langsung disisir Yang ada mandak-mandak Ketarik-tarik kan Harus pelan-pelan Dia nyisirin Gimana cara Merapikan rambut yang kusut Nah tadi itu Hati Ibarat rambut yang kusut Cara merapikannya adalah Dengan beribadah kepada Allah Iya Demikian Allahu'ala Barakallah Fikum